Sejumlah pendukung dan relawan Ganjar Pranowo dikabarkan akan membentuk Dewan Kopral menuju pemilu 2024. Pembentukan Dewan Kopral ini dijelaskan Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, Immanuel Ebenezer. Ia mengatakan, pihaknya akan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel, bentukan sejumlah kelompok dari fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani. Berikut sejumlah fakta menarik soal Dewan Kopral. Ketua Relawan GP Mania, Immanuel Ebenezer, meyakini bisa bersaing dengan Dewan Kolonel yang dibuat untuk meningkatkan citra Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Adapun Dewan Kopral dibentuk untuk menyiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menghadapi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Bentuk juga namanya Dewan Kopral. Wah Dewan Kopral, mantap! Oh iya dong. Kalau elit bisa membentuk Dewan Kolonel, kita akan bikin Dewan Kopral. Immanuel mengatakan, anggota Dewan Kopral lebih banyak dari kalangan masyarakat bukan elit politik. Menurutnya, dalam konteks demokrasi, yang menjadi penentu kemenangan pemilu adalah suara rakyat. Ia mengeklaim, anggota Dewan Kopral lebih banyak dari Dewan Kolonel. Ketua Relawan GP Mania itu menyatakan, bahwa Dewan Kopral akan diresmikan dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, ia mengatakan, deklarasi Dewan Kopral akan digelar di seluruh Indonesia. Bahkan, ia menyebut bahwa nantinya Dewan Kopral akan memiliki struktur. Terima kasih telah menonton!